Saudara selebritas Sandra Dewi kembali menjadi saksi di sidang dugaan korupsi timah. Sandra Dewi akan bersaksi untuk terdakwa suaminya, Harvey Muiz. Kita akan langsung ke pengadilan Tipekor untuk selengkapnya ada Aditya Eko di sana. Aditya, jadi apa kesaksian Sandra Dewi dalam sidang hari ini? Baik Hanum dan juga saudara dalam persidangan kali ini, Sandra Dewi diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipekor Jakarta untuk diberikan kesempatan untuk pembuktian terkait dengan dugaan tindak pidana penyucian uang yang menjerat suaminya Harvey Muiz dalam kasus dugaan korupsi di PT Timah saat ini. Dimana dalam kasus sebelumnya Dewi Sandra telah dituduh menerima aliran dana atau uang dan juga sejumlah aset atas dari aliran dana korupsi di PT Timah. Dan salah satu aset itu yang rame diperincangkan adalah 88 tas mewah yang diduga telah diberikan oleh suaminya bahkan dalam persidangan sebelumnya bahwa Sandra Dewi telah mengklaim atau membantah ke 88 tas mewah itu merupakan adalah hasil kerjanya sebagai artis dalam beberapa waktu lalu dalam menghasilkan uang untuk membeli tas mewah tersebut. Dimana selain itu bahwa dalam persidangan disebutkan dalam fakta sebelumnya bahwa Sandra Dewi juga disebut telah mentransfer uang 10 miliar ke rekening istri Direktur Utama PT.RBT Suparta yang diketahui merupakan salah satu tergakwa dalam kasus korupsi di PT Timah pada tahun 2019 yang lalu. Meski diketahui bahwa dalam persidangan sebelumnya hasil uang tersebut merupakan hasil dari transferan yang dilakukan untuk modal usaha yang diberikan oleh Suparta untuk modal usaha untuk Suparta dan ditransferkan oleh Dewi Sandra sehingga memang diharapkan dalam kasus persidangan kali ini atau kesaksian Sandra Dewi pada sidang kali ini diharapkan dapat memberikan kesaksian dan juga memberikan pembuktian terkait semua aliran dana yang dituduhkan yang merupakan tindak pidana penjujuan uang yang diberikan oleh suaminya Harvey Muis Demikian yang dapat kami sampaikan, kita kembali ke studio Hanung Baik Aditya Iko, terima kasih atas laporan Anda langsung dari pengadilan TV Kori Jakarta